Beberapa waktu yang lalu, aktor dan juga presenter Ben Kashovani baru saja menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci bersama istri tercintanya Nesh Yana Ayu Nabila atau Ines. Bahkan dalam ibadah umrohnya kemarin, Ben menuturkan bahwa dirinya banyak memanjatkan doa kepada sang pencipta atas rasa syukurnya. Lantaran segala doa yang ia panjatkan beberapa tahun yang lalu, akhirnya dikabulkan. Dan dalam kesempatan kemarin, Ben menceritakan sedikit pengalaman spiritualnya saat berada di Tanah Suci. Banyak sih, terutama doa-doa yang benar-benar mustajab banget dan hampir semua yang aku doain dari mulai tahun lalu, tahun 2014 lalu kan aku doa di Multazam antara Pintu Kabah sama Ajarah Suat. Nah disitu hampir semuanya itu dikabulin sih, semuanya sih, gak terkecuali. Cuman rentang waktunya aja gak langsung, jadi ada yang ditunda dulu, ada yang ini. Tapi rata-rata semuanya aku doain perkata, karena kalau kita doa kan kita tersebut tuh detail. Itu Alhamdulillah semuanya dikabulin sih. Dalam ibadah umroh bersama sang istri, Ben juga menceritakan mengenai keajaiban yang ia peroleh. Di saat Ines tidak bisa melaksanakan ibadah umroh lantaran datang bulan, yang kemudian bisa melaksanakan atas mujijat yang diberikan oleh sang pencipta. Jadi sebenarnya Ines sih, jadi waktu kita nyampe ke sana ke Madinah dulu, terus abis itu kita sebenarnya kan lagi program tuh, program anak. Nah pada saat mau pergi, biasanya kan kalau yang wanita salah satunya kan kalau mau umroh, harus kayak minum obat supaya gak sampai sana, gak halangan gitu kan. Tapi karena kita lagi program, jadi kita lagi nunggu-nunggu kabar pada saat keberangkatan itu. Jadi kita Ines gak minum obat gitu. Tapi memang jadwalnya tuh persis tanggal, harusnya jadwalnya halangan. Terus yaudah, udah deh, bismillah aja siapa tau ntar pas hari H, pas berangkat tapi dapet kabar baik gitu. Terus yaudah akhirnya aku umroh sendiri sama rombongan, dia nya di hotel sambil doa-doa, aku bilang udah doa-doa aja yang banyak, siapa tau nanti ada mujizat. Eh terus hari minggu, aku sempat doa di hari Jara Swat, salah satu doang yang aku doain tuh, Ines bisa umroh. Itu hari minggu, hari Senin tiba-tiba pagi halangan Ines berhenti. Berhenti belas gitu, gak ada bersih. Akhirnya dia langsung mikot ikut, terus habis itu ikut umroh malamnya. Selesai umroh itu pagi, habis itu pulang, ya kita sholat malam, sholat subuh, habis sholat subuh langsung halangannya, dan keluar lagi gitu. Jadi bener-bener kayak cuman diundang satu hari itu berhenti untuk bisa umroh. Jadi yang kayak, waduh seneng banget gitu. Bahkan pria berusia 33 tahun ini juga sempat menangis di Tanah Suci, di saat beberapa kali menjalankan sholat subuh, lantaran terhanyut oleh indahnya lantunan surat Ar-Rahman yang dibawakan oleh imam masjid yang berada di Tanah Suci tersebut. Aku disana selama disana mendengarkan hampir lebih dari tiga kali itu surat Ar-Rahman. Pertama, dibacain sama salah satu imam pada saat sholat subuh. Menurutku dia kayaknya imam muda gitu, jadi bacaannya beda lah gitu. Kan kita biasa mendengarkan imam masjid al-Rahman kan dengan kayak nyanyiannya kan yang beberapa udah sekitar kita dengar. Tapi ini aku belum pernah denger nih, dan bagus banget. Dan dia bacain surat Ar-Rahman. Terus kerasa banget gitu kayak dalamnya gitu. Akhirnya pulang, terus Ines kan waktu itu lagi gak sholat kebetulan. Sampai hotel, balik-balik, aku nangis gitu. Kenapa yang nangis setelah pagi-pagi? Udah, jadi kita jadi kayak ngobrol gitu setelah subuh, kayak kuliah. Kuliah subuh gitu sebentar. Sambil bernangis-nangisan gak jelas gitu berdua. Jadi buat aku kayak dalam banget, kerasa bahwa ya kita disayang banget sama Allah. Oke good people, saya Benika Javani, mewakili keluarga, mau mengucapkan selamat hari raya idul fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di lebaran kali ini kita bisa kembali ke fitrah. Selamat liburan, selamat lebaran. Assalamualaikum.